Intro Silaturahmi IKUNS Jawa Timur Soekadiri Raya masih terus berlanjut Setelah sambutan dari PCS Wali Kota Kediri Diteruskan dengan sambutan MS Setia Budi Salah satu perwakilan alumni UNS Dalam sambutannya beliau berharap Supaya keakrapan dan kekompakan yang terjalin pada IKUNS Jawa Timur Dapat memotivasi IKUNS di wilayah lain Agar tali Silaturahmi tetap terus terjaga Intro Teman-teman sekalian Kalau saya menyapa teman-teman sekalian Apa kabar alumni UNS Mohon dijawab dengan semangat dan gegau gemita Baik dan siap berkarya Untuk kebaikan Baik dan siap berkarya Oke saya coba dulu Apa kabar alumni UNS Yang ibu-ibu sebelah kanan masih belum keluar suaranya Apa kabar alumni UNS Alhamdulillah Kita patut berbangga sebagai Anggota alumni UNS Jawa Timur Perlu disampaikan dan ketahui bersama Bahwa sejauh Ikatan Organisasi Ikatan Alumni UNS Yang sudah terbentuk Dimulai dari NDB Riau Jawa Tengah Mana lagi mas Pantinan? Bali Bali bangsa terbentuk Dan Jawa Timur Hanya Ika UNS Jatim Yang sudah banyak Memberikan karya nyata Bagi masyarakat Pergiatan yang paling banyak Dan ini Memang bisa karena kita kompak Saya berharap Kedepan Keakraman dan kekompakan Ika UNS Jatim ini Benar-benar bisa Memberi motivasi Kepada teman-teman Ika UNS Di provinsi-provinsi yang lain Ini mudah-mudahan Jadi contoh Dan Alhamdulillah Ika UNS Jatim ini Salah satu yang cukup Anget Anunya Hubungannya itu Ika UNS Kediri Raya Alhamdulillah Mohon Perkenanya nanti Teman-teman yang ada Di kota Tenggalek Masulam Di Turung Agung Kita sudah bentuk Ika UNS Turung Agung Jadi wadahnya ada Sudah tiga kali pertemuan Mas Ali Tiga kali pertemuan Dan Alhamdulillah Biar bersikit Kasnya juga ada Untuk kegiatan Ketumul Bareng-bareng Monggo Ikatan Ika UNS Tenggalek Segera dibentuk Berikutnya nanti Nanti akan saya coba Kontak Mas Arun Monggo Juga di Madiun Mas Wasi Di Macitan Untuk tiap-tiap Wabatnya Biar ada Meskipun itu Struktural Tidak ada di organisasi Cuma ada baiknya Supaya untuk memudahkan Konsolidasi dan Koordinasi Sementara itu Diadakannya acara ini Juga dimanfaatkan Untuk berbincang Tentang perekonomian Bangsa Indonesia Dengan menghadirkan Narasumber Joko Raharto Selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gediri Kemudian Acara ditutup dengan Pembacaan struktur Organisasi Ika UNS Jawa Timur Oleh MS Tiap Budi Terkait dengan Perekonomian kita terkini Mungkin 3 menit Bahwa Perekonomian kita ini Adalah ekonomi terbuka Nah Keterbukaan itu Tercemin dari Hubungan Perdagangan kita Dengan naragi Dan hubungan Utang-utang Untuk perdagangan Ada 2 Perdagangan barang Dan jasa Kalau Bapak Ibu Lihat ini Setiap bulan Pasti perdagangan Subkus Ekspor barang kita Subkus Tapi kita Defisi beli Jasa Nah ini yang jadi PR besar bagi kita Karena apa Kita ekspor Pakai kapal AC Kemudian Banyak PMA Yang setiap tahun Merepatriasi Dividen mereka Kemudian juga Kita banyak Termasuk haji Itu Perluaran Karena kita harus Beli defisa Akibatnya Transaksi berjalan Kita Ini defisit Ekspor kita Beli subkus Tapi Ekspor jasa kita Defisit Di total Kita defisit Kalau kita Di rumah tangga Kita punya Penghasilan 10 Pengeluaran 15 Artinya kita Utang 15 Nah inilah yang Dibiayai dengan Utang Nah Ini yang jadi Masalah ekonomi kita Serah sepulal Sehingga Siapapun Pemerintahnya Dari tahun ke tahun Kita tambah Ya Karena Struktur ekonomi kita Yang kita Ekspor kita Lebih banyak Kepada hasil alam Bukan hasil industri Hasil industri Ini pun bahan bakunya Import Jadi kita Jadi Makanya Kalau pemerintah Sekarang Melakukan Transformasi Reformasi Struktural Reformasi Struktural itu Bisa di APBN-nya Dan Salah satu Reformasi Struktural Sektor Industri Perizinan Di Pangkas Di Infrastruktur Kita sekarang Bangun Luar biasa Jadi Pemerintah yang Sekarang itu Langsung Mengkoreksi Apa yang Dulu Tujuannya Apa satu Meningkatkan Gaya cahit ekonomi Kita Supaya kita Didakal Kepada Vietnam Dengan Malaysia Filipina Supaya Industri Masuk ke kita Ya Sehingga Menyimpah Lapan Kejar Sehingga Harapannya Nanti Industri Bersaing Ekspor Naik Demisian Bisa Diberangi Saya kira Siapapun Ketika Amerika Mau menaikkan Suki Bumah Itu Pasti Boleh Karena Dana Yang Disepat Masuk Kita Ini Yang Kita Jaga Namun Sekarang Salah Satu Yang Dibatikan Indonesia Adalah Mengurangi Tekanan Hidup Mengurangi Polatilitas Kebijakan Yang Kita Kewalkan Yang Paling Berdampak Antara Kewajiban Menggunakan Transaksi Rupiah Di dalam Negeri Sebelum Ketentangan Ini Dibuarkan Dulu Sebulan Untuk Transaksi Ekonomi Di dalam Negeri Yang Menggunakan Jualan 8 Milihan Jual Per Bulan Sekarang Dengan Ketikuan Tinggal 1 Milihan Artinya Apa Permintaan Masjimal Turun Ini Mengurangi Tekanan Kemudian Kita Agar Rati-Rati Mewajibkan Perusahaan Selasta Kalau Utang Itu Harus Labur Dan Dibatasi Tidak Boleh Lebih Sekian Besen Dari Modal Nah Itu Karena Apa Karena Indus Kita Itu Banyakan Pasarnya Domestik Kalau Utang Panergi Tidak Dikoto Berarti Krisis Sagi Seperti Itu Di sisi Lain Pemerintah Melakukan Pendalaman Pasar Keuangan Aturan Hedging Untuk Memperangi Resiko Dan Kita Di sisi Lain Memumpuk Cadangan Demisah Cadangan Demisah Kita Sekarang Mungkin Tahun 132 Bilya Dibat Jualan Ini Tertinggi Selama Beberapa Tahun Taker Tujuannya Untuk Membang Kalau Ada Gejolak Dari Tekar Rumiah Kita Bisa Intervensi Jadi Ini Yang Kita Lakukan Artinya Makin Tinggi Tidak Gak Gak Bagus Dan Ini Yang Di Kulang Ini Aja Yang Di Begang Lep Bilya Dan Sebenarnya Saya Informasikan Bawa Itu Kalau Rumiah Melemah Itu Bilya Untung Tapi Itu Bukan Tujuan Bilya Tujuan Bilya Stabilisasi Bilya Terhadap Barang Inflasi Terhadap Petawa Nilai Tukar Ya Itu Yang Kita Jaga Supaya Memberikan Kepastian Kepada Dunia Usaha Dan Berekonomian Artinya Memang Reformasi Struktural Yang Terjadi Di Berbagai Sektor Itu Harus Didukung Oleh Semua Pelaku Agar Berekonomian Kita Punya Desain Nanti Bisa Kita Bayarkan Kalau Jadi Ini Permasalahan Di Industri Logistik Ini Mulai Terpecahkan Dan Sebagainya Jadi Itu Saja Bapak Ibu Saya Hanya Sharing Sedikit Memahami Salam Aku Terima G internet Terima Ti Terima Tengah selamat menikmati melalui kelaran selaturahmi dan konsolidasi IKUNS Jawa Timur sekadir raya ini harapannya dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati